Wow, gak ada yang nyangka dia bisa mati. Selamat datang di WatchMojo, hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 protagonis yang mati tak terduga. Di daftar ini kita akan melihat kematian paling mengejutkan yang melibatkan salah satu karakter utama di sebuah film. Kami akan memasukkan kematian yang terjadi entah bagaimana dan adegan itu sendiri sama sekali gak bisa kita prediksi. Kematiannya juga harus benar-benar nyata. Jadi kematian palsu seperti di akhir Infinity War itu gak dihitung. Tony, there was no other way. Nomor 10. John H. Miller, Saving Private Ryan Ada banyak teknik pembuatan film brilian yang digunakan dalam kematian Miller. Yang pertama adalah umpan dan peralihan di awal dan di akhir film. Pada awalnya, transisi film dari pria tua di pemakaman menjadi Tom Hanks muda. Membuat kelihatannya seperti kuburan memicu ingatan di dalam diri Miller. Tapi Miller terbunuh dalam pertempuran climax. Dan kami tahu kalau pria yang lebih tua sebenarnya adalah Ryan. Adegan kematian itu sendiri juga difilmkan dengan luar biasa. Saat kita melihatnya dari point of view tentara Jerman. Bagi kami, Miller adalah pahlawan dan protagonis cerita. Bagi tentara Jerman, dia hanyalah orang Amerika lain yang harus dibunuh. Apa, Tuan? James. Dapatkan ini. Dapatkan ini. Itu adalah realita mengerikan tentang perang. Dan kamu adalah anak lima. Anak-anak yang masih ada pelituran di empat perang. I feel how weak and fruitless must be any words of mine. I would attempt to beguile you from the grief. For a loss so overwhelming. Nomor 9 Chad Philtheimer. Burn after reading. Ini bukan salah satu film terbaik dari Cohen bersaudara. Tapi ini berisi kematian paling gak terduga di film Cohen. Kita suka karakter Chad di awal-awal film. Dia lucu, dia tampan, dan dia diperankan oleh Brad Pitt yang selalu karismatik. Pastinya film ini gak akan memuat sesuatu yang terlalu grafis atau dramatis. Salah. Setelah membobol rumah Cox, Chad kaget melihat Harry yang kembali dari larinya dari persembunyiannya di lemari kamar tidur. Dan saat Harry membuka lemari, penonton dipertunjukkan adegan yang paling mengejutkan dan grafis dalam memori film baru-baru ini. Adegan ini menyajikan perubahan suasana dibandingkan dari awal film. Dan itu membuktikan apapun bisa terjadi di masa depan. Nomor 8. Llewellyn Moss No Country for Old Men Kisah yang disutradarai oleh Cohen ini bahkan lebih mengejutkan daripada Burn After Reading. Tapi ide ini berasal dari penulis Cormac McCarthy. Tepat saat Llewellyn Moss mendapatkan munjur yang baik, dia tiba-tiba terbunuh di filmnya. Semua yang kita lihat ini adalah kisah langsung dari sudut pandang Belle. Termasuk para pelaku yang melarikan diri dan mayat Moss. No Country for Old Men ini bukan hanya subversi berlian dari penjahat kriminal yang tipikal, tapi juga merevolusioner storytelling. Kisah apalagi yang berani membunuh protagonis utamanya di luar layarnya sendiri. Ini membicarakan tentang kekerasan dan kematian yang gak masuk akal, yang sering digunakan McCarthy. Dan itu membuktikan kalau dunia gak peduli siapa orang baik. MCU sering dikritik karena relatif bebas resiko dalam ceritanya. Gak seperti No Country for Old Men, biasanya orang baik pasti selalu menang. Ya, tipikal film komik biasanya. Tapi Edge of Ultron membuktikan saat Piotro Maximoff dibuang secara permanen, a.k.a. Quicksilver. Quicksilver tiba-tiba dibunuh saat melindungi Hawkeye dan seorang anak yang gak bersalah dari tembakan Ultron, dan kata-katanya yang sekarat kepada Hawkeye masih terngiang. Kita juga lumayan kaget sih. Kematian Quicksilver gak hanya mengujudkan dalam konteks adegannya, tapi juga membuktikan kalau MCU gak takut membunuh pahlawan super. Ya, kita baru saja bertemu dengannya. Tapi gak apa-apa, masih ada Quicksilver di film lain. Nomor 6. Black Widow Avengers Endgame Seperti judulnya, Endgame berfungsi sebagai puncak dari cerita dua-dua film MCU. Black Widow pertama kali muncul di Iron Man 2, dan menjabat sebagai kekuatan utama dalam Avengers selama satu dekade. Sayangnya, kisahnya dan hidupnya berakhir di Formir, saat Red Skull menuntut pengorbanan pribadi sebagai imbalan atas Soul Stone. Black Widow memilih untuk menjadi korbannya, dan mendorong dirinya sendiri ke tebing menuju kematiannya. Mungkin yang lebih mengejutkan daripada kematian itu sendiri adalah mayat Romanov yang berlumuran darah di dasar tebing. Film tersebut membuktikan kalau Romanov sudah mati. Tanpa adegan mengerikan itu, kita mungkin gak akan percaya kalau MCU membunuh anggota utama Avengers. Nomor 5. Casey Baker Scream Casey memang bukanlah karakter utama, tapi film itu membuat kita percaya kalau dia karakter utamanya. Halo? Kenapa kamu tidak ingin berbicara dengan saya? Siapa ini? Kamu beritahu nama kamu, saya akan beritahu kamu. Saya tidak pikirnya. Apa itu suara? Popcorn. Drew Barrymore adalah aktris papan atas saat itu, dan dia banyak ditampilkan dalam materi promosi film. Tanpa spoiler, penonton akan mengira kalau dia adalah protagonis ceritanya. Tapi dia dibunuh secara brutal sekitar 10 menit pertama film diputar. Adegan ini dianggap adegan pembukaan yang klasik, dan itu memberi kesan kalau karakter apapun bisa mati kapan saja. Itu adalah langkah luar biasa dari Departemen Marketing filmnya. Dan sayang sekali kematiannya telah menjadi bagian dari budaya pop culture yang terkenal. Tapi sekarang semua orang tahu twistnya, dan dapaknya terasa berkurang. Nomor 4. Wash. Serenity. Firefly muncul kembali di tahun 2005 dalam bentuk Serenity, dan film itu punya kebaranian muktelak untuk membunuh Wash. Gak hanya membunuhnya, cara mereka membunuhnya pun gak terduga. Wash menyetir Serenity melewati beberapa bangku tembak, dan akhirnya tabrakan di dekat menara. Kita dituntun untuk percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia tiba-tiba tertusuk di dada oleh tombak river. Insiden ini sangat mendadak dan gak terduga, hingga bahkan bisa membuat kalian kaget. Dan gitu aja, dalam hitungan satu detik, karakter favorit para pengemar sudah mati. Ini adalah tindakan yang berani, tapi apa gunanya storytelling tanpa nyali? Nomor 3. Howard Ratner. Uncut Gems. Sebenarnya, kita tahu segala sesuatu gak akan berhasil untuk penjudi yang obsesif dan pengambil resiko seperti Howard Ratner. Beri aku 50 G's. Bersambung kekuin. Saya akan memberi kamu 25.000 dolar, tapi saya ingin 8% video. Tapi kematiannya masih sangat mengejutkan. Climax dari Uncut Gems adalah kajaiban pembuatan film murni. Bahkan membuat permainan bola basket sederhana, lebih menarik dan lebih menegangkan daripada film olahraga lainnya. Saat pertandingan berlanjut, musik ceria meningkat. Howard jadi lebih bersemangat. Bahkan Arno mulai datang. Sementara, Phil semakin marah. Dan saat Howard memenangkan 1 juta dolar, kami jadi berpikir, mungkin saja film ini akan memiliki akhir yang bahagia. Dan kemudian, Phil menembak Howard di wajah hanya karena membuatnya gak nyaman. Sekali saja, kita bisa melihat wajah Phil memberitahu kita semua yang perlu kita tahu. Panjang di Departed, Billy Costigan diperankan Leonardo DiCaprio menyaman untuk menyusup ke Mafia Boston. Sementara itu, Colin Sullivan diperankan Matt Damon dipersiapkan oleh bos Mafia Frank Costello dan ditempatkan sebagai mata-mata di kepolisian. Film ini berperan sebagai perlombaan mata-mata karena masing-masing berusaha untuk mencari tahu identitas orang lain. Dan saat Billy akhirnya menangkap Colin, dia ditembak di kepala oleh mata-mata lain dalam Departemen. Pelaku tetap berada di luar layar selama penembakan yang tentu saja membuat kematian Billy semakin gak terduga dan sangat mencengangkan. Reaksi Colin sama seperti kita yang tercengang. Sebelum kita mengungkap pilihan pertama kami, berikut adalah klip lain yang akan membuatmu terkagum-kagum dan berpotensi membuat kamu menangis. Luke Blanton, The Place Beyond The Pines Kematian Luke benar-benar mengubah alur ceritanya. Luke, jangan beritahu mereka tentang saya, oke? Caroline Fry, Pitch Black Seenggaknya kita melihat banyak dari Ridik. Cyclops, X-Men, The Last Stand Salah satu pembukaan film superhero yang menarik. Aku ingin melihat matamu. Lepaskan ini. Percayalah, aku bisa mengawalnya sekarang. Erin Mears, Contagion Dia harusnya menyelamatkan dunia dari virus, bukan mati karenanya. Leslie Bird, Bridge to Tarabetha Membuktikan kematian yang sia-sia Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Marion Crane Psycho Psycho dirilis di tahun 1960. Tapi kematian tak terduga Marion Crane di tangan Norman Bates enggak ada yang ngalahin. Seperti Scream, Psycho memanipulasi ekspektasi penonton. Di titik ini, Alfred Hitchcock terkenal karena thrillernya yang mendunia. Psycho tampaknya enggak ada bedanya, karena Crane mencuri uang dari bosnya dan langsung kabur. Seperti film Hitchcock yang biasanya. Tapi tiba-tiba itu terjadi. Tim marketing pun enggak mengisyaratkan pembunuhan ini. Dan Hitchcock bahkan memperlakukan kebijakan enggak boleh terlambat masuk agar penggemar Janet Lake tidak melewatkan adegannya. Twist ini berhasil membuat sejarah film. Orang-orang bahkan enggak tahu kalau pembuat film bisa melakukan hal seperti itu. Dan itulah kenapa Hitchcock menjadi Master of Unexpected. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari WatchMojo dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan bell untuk dapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.